Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif kembali di channel kami Julindo Auto kali ini ingin upload video lagi cerita masih tetap di perawatan otomotif atau perawatan kenderaan konten yang ingin kami bahas pada video ini adalah cerita tentang sensor Hai sensor apa yang akan kami bahas ikutin terus video ini subscribe channel Julindo Auto like dan berikan komentar untuk kita bisa diskusi selamat menikmati oke teman-teman sensor yang ingin kami bahas adalah sensor IAT IAT kepanjangan daripada intake air temperatur ataupun ada juga yang sebut dengan ATS air temperatur sensor suatu sensor yang mendeteksi suhu daripada udara sensor tersebut dipasang pada saluran udara atau tepatnya itu ada di rumah saringan udara untuk model K3 V untuk model K3 VI yang digunakan pada avansasinya jadi yang ingin kami bahas disini dampak kalau dia rusak bagaimana apa kira-kira efeknya yang mana sensor tersebut nah ini dia sensornya ini sensor IAT ataupun ATS kalau rusak apa yang terjadi seperti yang sebelumnya saya pernah membahas tentang sensor saya akan coba dulu pertama mencopot sensor dan menghidupkan mesinnya copot ini sensor nah ini saya copot oke udah saya copot saya coba hidupkan mesinnya saya coba start mesinnya apa yang terjadi nah terlihat lampu check engine nya menyala ini pertama lampu check engine tersebut menyala itu dikarenakan ECU tidak menerima signal Hai dari sensor IAT tersebut nah 5 detik tidak dia menerima signal tegangan maka ECU mengambil kesimpulan ECU sensor tersebut rusak dan dia akan menyalakan lampu check engine ini yang pertama lampu mil atau lampu check engine menyala kalau IAT tersebut rusak kedua terjadi yang namanya drop-in acceleration terjadi penurunan akselerasi saat suhu dingin saat suhu dingin ini akselerasi ketika kita gas kenderaan itu bisa kurang spontan saat suhu dingin itu yang terjadi kalau sensor udara tersebut rusak ataupun sensor IAT tersebut rusak yang ketiga kalau sensor IAT rusak akan susah di starter saat suhu dingin untuk beberapa mesin ECU menentukan durasi dari injeksi bahan bakar berdasarkan sinyal dari sensor IAT kalau misalkan sensor tersebut tidak memberikan sinyal berarti dia mendapatkan sinyal palsu ECU akan akan susah menentukan durasinya hingga mesin pun susah dihidupkan yang keempat akan berdampak pada kerja sistem EGR ada beberapa mesin yang menggunakan sistem EGR nah disini kerja EGR akan kurang efektif kalau sensor IAT tersebut rusak karena ECU mengontrol sistem EGR berdasarkan sinyal tegangan yang diberikan oleh sensor IAT oke teman-teman itulah beberapa poin tentang efek daripada kerusakan sensor IAT ini sensornya saya pasang lagi tadi saya copot oke sudah nah ini saya coba apa namanya reset dulu biar hilang datanya data kerusakan oke sudah selanjutnya saya coba start lagi oke itu kondisi sudah normal ya karena sudah sudah saya pasang lagi sensornya dan sudah saya reset data kerusakannya terima kasih telah menonton video ini semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman yang belum tahu dan untuk sensor-sensor yang lain akan kami kupas di video-video selanjutnya ikutin terus channel kami Julindo Auto untuk mendapatkan informasi-informasi otomotif khususnya untuk perawatan mesinnya salam otomotif Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.